Hai musim hujan yang keadaan lahannya selalu lembab dan terkadang tergenangi air hujan menjadikan struktur tanahnya antara pori makro dan mikro terkadang dipenuhi oleh air tanpa ada ruang udara untuk ruang gerak dan perkembangan dari akar tanaman juragan masalah akar lainnya ketika di musim hujan juga menjadi lebih rentan terkena penyakit busuk akar salah satu upaya untuk mencegah busuk akar tapi juga bisa merangsang pertumbuhannya di musim hujan adalah dengan memberikan pupuk secara tabur dan mengurangi pemupukan nitrogen berlebih racikan pupuk kali ini sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman di musim hujan jenis pupuk pospat tapi dilengkapi juga dengan kandungan asam humat di dalamnya pospat yang kita kenal sangat dibutuhkan untuk pembentukan perangsang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman dikombinasikan dengan asam humat yang bisa mengembalikan kesuburan tanah juragan menjadi lebih gembur sehingga antara pori makro dan mikro menjadi seimbang untuk memasok air maupun udara di dalam tanah selain itu juga bertindak sebagai pH buffer untuk menetralkan tanah yang asam akibat di musim hujan pupuk HSP astiva dari captawon dan perkemasan 5 kg sekitar harga 40 ribuan dengan kadar pospat di dalamnya 13% dan asam humat penggunaan pupuk ini sangat aman diberikan mulai pindah tanam sampai tanaman itu berbunga karena pospat berguna juga dalam pembentukan bunga bahkan untuk pembentukan batang juga jenis pupuk slow release yang sangat cocok digunakan ketika akhir musim kemarau atau awal musim hujan pupuk yang tidak mudah menguap dan tidak mudah tercuci air hujan karena setiap butirannya terproteksi adanya lapisan selaput polimer dan campuran bahan kimia lain sehingga akan melepaskan unsur haranya secara perlahan sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai juragan harganya memang cukup mahal dibandingkan pupuk slow release lainnya perkemasan repak 1 kg novatec classic sudah sekitar harga 40 ribuan kandungan di dalamnya berupa nitrogen 12% pospat 8% kalium 16% dilengkapi dengan unsur makro dan mikro lain yaitu magnesium 3% sulfur 10% boron 0,02% besi 0,06% serta zinc 0,01% kandungan tinggi kalium berguna untuk meningkatkan ketahanan tanaman juragan selain itu juga akan menjaga keseimbangan air dalam tubuh tanaman kegunaan utama dari kalium untuk mendorong pembentukan bunga serta buah bekerja sinergis dengan pospat dalam pembentukan akar juga pupuk yang sudah dilengkapi dengan DMPP atau 3,4 dimethylpiral pospat bahan yang ditambahkan sebagai penghambat nitrifikasi di dunia pertanian DMPP merupakan penghambat nitrifikasi kuat yang sangat efektif dalam mengurangi pencucian nitrat dan meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen pada tanaman penghambat nitrifikasi seperti DMPP bekerja dengan memperlambat konversi amonium menjadi nitrat di dalam tanah sehingga mengurangi risiko pencucian nitrat dan hilangnya nitrogen secara sederhananya bekerja dalam mengurangi pencucian nitrat dan meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen pada tanaman aplikasi pupuk Novatec Classic bersamaan dengan aplikasi HSP Astiva berikan secara tugal atau tabur dengan perbandingan 1 banding 1 misalnya dengan 1 kg Novatec dicampur dengan 1 kg HSP sebelum pemberian, juragan buat lubang pupuk terlebih dahulu di antara 2 tanaman atau di tengah-tengahnya cukup berikan 1 sendok makan saja campuran pupuk tadi setiap lubang pupuk bisa mulai diberikan pada umur tanaman 14 HSP dengan interval pemberiannya 2-3 minggu sekali saja alasan mengapa sebaiknya pemberian secara tabur adalah karena di musim hujan pada musim hujan, pemberian pupuk sebaiknya tidak secara kocor karena justru bisa menambah kelembaban dan tanaman menjadi jenuh air kiranya itu saja silahkan dicoba racikannya kalau mau untuk merangsang akar di musim hujan sekian dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati